Assalamualaikum Ini apa tau bu? Ini apa rame-rame? Ini rumah saya loh bu Bukan gimana, ini saya bawa sertifikatnya Saya mau lihat dulu, saya mau ngecek dulu ya bu ya Ini rumah nene Ini rumah nene Tuh kan saya sudah bilang dari tadi Tadi siang kan kita sudah bertemu toh Rumah nene sendiri Kalau gitu rumahnya ini sama gak sama yang disertifikat saya, ayo Mbak, jangan main ngecek-ngecek gitu dong, ini kan rumahnya nenek Apa nih? Oh iya Mbak Mbak Pak, kenalkan Saya ibu Mbak, ini rumahnya nenek loh mbak Ini rumah nene sendiri Ini mbak yang tadi ya, yang jadi pemulung Iya betul Nah, siapnya ngapain sini? Tadi saya abis nolongin nenek Kasih sembako, kasih beras Terus sekarang mbak kesini marah-marah kok Bukan marah-marah Saya kaget ini rumah saya, tanah saya Lawang kok banyak orang, banyak kamera ini Bukan Nek, jauh Rumah nenek Loh Nek Nenek manggil-manggil orang sini ya Nek Gara-gara tadi saya bilang Kalau sertifikatnya ini punya saya, saya juga punya ibu itu Jangan-jangan palsu ayo Pak, waktu itu sempat gadein tanah toh Sertifikat tanah pernah digadein kan sama siapa ini orang sini Pernah toh Nenek ini kok jadi bohong, tadi nenek sudah bilang Sudah ngaku Katanya memang pernah sertifikatnya itu digadaikan sama bapak Ya toh, waktu pas digadaikan itu Itu dijual sama keluarga saya Lawang sertifikatnya itu dijual Nah, makanya kalau nenek enggak tahu Saya ceritakan Oh ini anaknya Enggak pernah gadein Pernah, waktu itu bapak tuh pernah Terus kurang Bayar katanya Lawang nenek sendiri yang ngomong kok Nah, waktu digadein sertifikatnya itu Dijual ke keluarga saya Saya makanya mau ngecek lagi kesini, saya mau lihat dulu Mbak, jangan sembarangan gitu dong mbak Mbak, ini rumahnya nenek loh mbak Eh, saya punya surat dari pengadilan Kamu jangan pegang-pegang saya Ayo, saya ini perempuan Bapak saya enggak pernah gadein rumah Kamu tahu enggak, waktu bapak kamu mulai kesulitan Tahu Tahu Ibu kamu aja pernah sendiri Tadi pagi nih, tadi siang Ya, ibu kamu cerita sama saya Iya, pernah digadein Loh, kok ibu bohong? Wah, ibu bohong Ini loh, pietah Bapak kok pernah digadein rumah Coba tanya bapaknya dulu Coba tanya sama bapak Tadi kan saya sudah tanya Kata bapaknya iya terus enggak Ngomongnya gak jelas ini loh Jadi pernah ngegadein bapak enggak? Enggak Pernah Ayo, bapak tadi bilang kan waktu awal Ayo, bapak bilang sekarang bilang enggak Ini gimana sih? Ini saya gak suka sama keluarga ini nih ya Nanti almarhum bapak saya marah loh begini caranya Keluarga besar saya Enggak pernah ngegadein Enggak pernah Tadi bapak bilangnya Wah ini gimana sih bapak tadi bilangnya pernah Ibu pun juga bilang pernah Enggak Ya ampun Saya nih rasa dibohongi begini loh Jadi bapak pernah ngegadein rumah atau udah? Aduh Aduh saya gak suka deh begini Aduh saya gak suka deh begini Ini pernah bu Ya gak pernah gimana tuh Sudah 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 Jangan ribut ribut Saya benci kalau ada orang tuh bohong sama saya Gak jelas bohongnya Mendingan saya kasih tau nih Kalau tidak percaya nih baca nih sertifikannya Baca Siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Ayo baca buka Selamat rumah Anda akan kami berkah Hai Hei 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 Siapa namanya? Siapun Kenalkan Mohon maaf sebelumnya Saya sebenarnya adalah Saya anggur Ya, kasih Ya, kasih Semoga lagi Semoga lagi Kayaknya Tuhan sudah selesai sampai sini Mudah-mudahan berkah Buat keluarga yang ada di sini Si Titit Sekarang si pamit Tugas mbak Ade Sekarang buat ujungi mereka Terima kasih banyak Terima kasih Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya, boleh berdiri Gopur Sekali lagi Saya atas tim bedah rumah Ingin mengucapkan Mohon maaf Permintaan maaf Sebesar-besarnya Mohon maaf Saya boleh Ada yang pegang dulu Terima kasih Ya Pak Pani Saya juga mohon maaf ya Pak Ya 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 Punya ijazah Atau surat-surat penting yang harus diselamatkan Dikeluarkan dulu Karena sekarang kita akan meroboh Sagenah Ada? Ada di mana suratnya? Diambil dulu Saya Yuk diambil dulu Terima kasih Mari kita bekerja Pada rumah mereka Carikanlah istana Buat mereka bahaya Mari kita bekerja Pada rumah mereka Carikanlah istana Buat mereka bahaya Mari kita bekerja Pada rumah mereka Carikanlah istana Buat mereka bahaya Mari kita bekerja Pada rumah mereka Carikanlah istana Buat mereka bahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Menjelang malam Sore Terima kasih telah hadir disini Anugerah berat rumah Kali ini kita berikan kepada keluarga Bapak Pani Saya minta semua untuk siap Ada pertanyaan? Ada pak Targetnya sepeda apa? Karena perubahan malam terus Target saya minta tetap untuk cepat dan baik Jaga kualitas dan kerapian Karena di lokasi kita sudah tunggu oleh 4D Dengan persiapan yang lainnya Kita akan segera menuju ke lokasi Untuk merubuhkan rumah Bapak Pani Tunggu siap? Siap! Paham? Paham! 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 Baik! Paham! Silahkan, Pak Rahmat! Tunggu siap! Siap! Silahkan pelaksanaan perubuhan Luar! Ya, kita mulai dulu. Yuk kita geser ke sebelah sini ya. Sedih pak, lihat rumah bapak mau dirubuhin lho. Udah berapa lama tinggal di sini? 10. Itu 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun pasti udah banyak kenangan ya pak bu. Ya, suka dukanya di rumah ini. Sini sayang. Ya, Z ini adalah sahabat kami. Dari tim bedah rumah juga. Dan pastinya hari ini Z juga akan membantu tim bedah rumah sekali lagi sampai dengan selesai. Sampai nanti dengan Bukatira ya sayang ya. Oke. Oke. Ya, parah mat. Sudah siap deh tinggal tarikan. Mudah-mudahan bisa dapet satu kali tarikan. Mudah-mudahan ya. Ini yang mau bantu. Silahkan mas. Aku boleh ikut tarik, Kak. Boleh. Gopur mau? Oke, silahkan. Sini. Di belakangnya biar aman ya. Iya. Hah? Itu warna kayunya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Bapak, Kak. Oke. Buat-mudahan siap? Siap. Tunggu apa-apa dari saya? Tunggu langit tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Tiga. Tarik. Tarik, tarik. Tarik, tarik. Tarik. Rumah Bapak udah dilubuhkan ya, Pak. Ibu. Sudah banyak kenangan pastinya. Yang ada di rumah ini. Tapi mudah-mudahan rumah yang baru nanti akan lebih berkah buat Bapak. Ya. Baik, Om Mirsa. Saatnya saya akan mengajak Ibu Warti, Pak Pani, golfer dan juga Irsan untuk berjalan-jalan. Dan tentunya dia akan menemani saya ya. Yuk. Bapak, Ibu. Hari ini kita jalan-jalan. Tapi kita ketemu dulu sama kakak. Iya. Kita pamit dulu ya. Ya. Ayo. Sekarang ya. Iya, maksudnya. unter vaatелю terlebih. Oke, guys. Daaaah! Daaaah!